Jutaan sperma bertebaran di jalan-jalan menjadi manusia yang sombong. Karena kebanyakan manusia di akhir zaman lupa jati dirinya. Mereka ini semuanya terbuat dari sperma. Tetapi setelah menjadi manusia mereka lupa. Lupa ada yang sombong, ada yang angkuh, ada yang congkak. Padahal kita semuanya sama. Kita sama-sama diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dari air mani, dari sperma. Nah setelah menjadi manusia bertebaran di jalan-jalan setiap hari. Angkuh tidak mau mendekat kepada Tuhannya. Lupa kepada Tuhannya. Tetapi mereka ingin menjadi orang yang kaya raya. Ingin sukses bahagia dunia akhirat. Inilah yang sulit. Sedangkan kita panduan mereka ditinggalkan. Seperti mesin itu kalau meninggalkan buku panduannya. Maka cara memakai mesin bisa merusak mesin itu sendiri. Mesin itu diciptakan oleh Jepang misalnya. Maka buku panduannya dibuat oleh orang Jepang. Sedangkan kita manusia diciptakan langsung oleh Allah. Maka buku panduannya pun Allah Azza wa Jalla yang menciptakannya. Itu semuanya langsung firman Allah yang dititipkan kepada utusannya. Yaitu kepada para nabi dan rasul. Kita umat Islam. Nah buku panduannya adalah Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim adalah buku panduan kita. Seharusnya lah setiap hari kita mengkaji buku panduan itu. Agar hidup kita benar dan lurus. Sesuai dengan kehendak yang menciptakan kita. Nah masalahnya kita ini lebih suka mengatur. Mengatur Tuhan kita minta ini dan itu. Tetapi kita sulit diatur. Kita minta kaya. Kita minta sukses. Minta ini minta itu. Setelah diuji oleh Tuhan. Diuji oleh Sang Maha Pencipta. Kemudian kita protes. Tidak terima. Ya Tuhan saya minta ini tetapi kapah tidak dikabulkan. Saya minta itu tapi kenapa tidak dikabulkan. Hidup saya sulit sengsara menderita. Nah masalahnya. Sudah dikirimi surat cinta. Tetapi hanya menjadi sokan belaka. Menjadi slogan belaka. Padahal hidup saya adalah Al-Quran. Begitu. Ini rata-rata manusia di akhir zaman. Mengaku-ngaku slogan hidupnya. Perdoman hidupnya adalah Al-Quran. Tetapi setiap hari tidak ajak mengkaji Al-Quran saja. Masya Allah banyak alasan. Alasan yang paling klasik adalah sibuk, 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 sibuk. Nah semoga tatkala masuk di dalam kuburan benar-benar tidak sibuk alias bisa beristirahat. Masalahnya kalau sudah terlanjur masuk kuburan tetapi tidak bisa beristirahat. Malah sibuk menerima gebukan dari malaikat. Sibuk menjawab pertanyaan dari para malaikat. Ini kan tidak beristirahat. Oleh sebetulnya. Jika kita nanti kepingin benar-benar beristirahat di alam kubur. Di alam barzah. Maka tatkala inilah kita harus mengsibukkan diri mengkaji panduan yang telah Allah berikan kepada kita. Buku panduannya adalah Al-Quranul Karim. Kita ini semuanya manusia sama. Kecuali Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari turab. Dari tanah. Dari tanah yang dicampur. Kemudian hawak diciptakan oleh Allah bukan dari tanah. Tetapi dari tulang rusuknya Nabi Adam. Nabi Adam dari tanah. Kemudian hawak dari tulang. Pertanyaannya. Anak cucu Nabi Adam tidak ada yang diciptakan dari tulang. Tidak ada yang diciptakan dari tanah. Lalu anak cucu Adam diciptakan oleh Allah dari apa dong? Ya dari air. Dari air. Apakah kita mengaku bahwa kita diciptakan oleh Allah dari tanah? Tidak. Tidak. Orang tua kita tidak ngempel-ngempel tanah-tanah. Tanah diempel-ngempel itu tidak. Diadoni tidak. Orang tua kita. Itu hanya bermesraan. Langsung menghasilkan pertemuan dua sperma. Kemudian bercampur aduk. Bertumbuh. Ya awalnya air. Kemudian menjadi alaqoh. Awalnya nutfah. Nutfah kemudian menjadi alaqoh. Nutfah itu sperma. Kemudian alaqoh sesuatu yang menggantung. Seperti darah-darah yang mengental begitu. Kemudian mudfah. Mudfah ini adalah sekerat daging. Awalnya air. Mudan berubah menjadi darah. Dan sekerat daging. Oleh sebetulah. Tadkala Nabi Adam diciptakan oleh Allah Azzawajalla. Kemudian iblis merasa paling bersih. Merasa paling baik. Iblis merasa lebih baik daripada Adam. Karena Adam diciptakan minturah bin. Dari tanah. Sedangkan iblis minarin diciptakan dari api. Iblis merasa bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Tetapi iblis lupa. Dan iblis belum tahu. Bahwa manusia anak cucu Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah. Tidak dari tanah. Tetapi dari air. Coba kita renungkan. Anak cucu Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari air. Nah sifatnya air itu harus bisa memadamkan segalanya. Seharusnya manusia cucu anak cucu Nabi Adam ini. Mampu meredamkan. Meredamkan awa marah. Hawa nafsu. Meredamkan segala hawa nafsu amarah. Dan juga mampu meredamkan iblis dan setan. Setan dan iblis diredamkan dengan menggunakan air. Inilah rahasia. Nah coba kita lihat sehari-hari. Saudara-saudara kita ini kan kaum muslimin wan muslimat. Ini sebagai sayang kita kepada sesama manusia. Rasa sayang kita kepada sesama manusia. Yang melihat sudah muslim sudah islam. Tetapi dari kecil Masya Allah di kota-kota loh ya ini. Kita bicarakan di kota-kota. Di Jabodetabek. Di kota Jabodetabek, Jakarta, Bokor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya lah. Itu setiap hari mulai pagi berdesak-desakan di jalan. Mereka ingin kemana? Ya ingin mencari uang. Kerja-kerja-kerja mencari uang. Berdesak-desakan di jalan. Sampai mohon maaf nih. Jarang yang memahami tentang etika. Adab sopan santun di jalanan. Mereka sepokoknya rebutan di jalanan. Inilah yang dikatakan air sepirma. Pertebaran di jalan-jalan. Menjadi manusia yang sombong-sombong. Yang mereka yang penting apalagi yang mobilnya bagus Masya Allah. Mobilnya bagus kakak. Lah ada yang membuat motor butut dan seterusnya. Ini sebenarnya manusia ini sama. Sama terbuat dari sepirma. Tetapi mengapa? Jarang sekali manusia yang sadar. Bahwa kita itu sama-sama terbuat dari air sepirma. Sama-sama terbuat dari air sepirma. Lah nanti kita akan bertanggung jawab kepada Allah. Jalla jalalu. Sebelum kita bertanggung jawab kepada Allah. Maka hendaklah kita mengkaji buku panduan yang telah Allah berikan kepada kita. Yaitu berbahal Al-Quranul Karim. Lihat di dalam surat Al-Hajj. Ayat yang kelima. Surat Al-Hajj ayat yang kelima. Kala Allah Azzawajal a'udhu billahi minasyutana rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhennasu inkuntum fi raybin minal ba'thi. Fa'inna khalaknakum min turabin. Thumma min nutfatin. Thumma min alaqatin. Thumma min mudgah. Nah. Inilah kata Allah. Fa'inna khalaknakum min turabin. Sejungguhnya kami itu menciptakan kalian min turabin. Dari turab. Debu tanah. Itu Nabi Adam. Bukan kita. Nabi Adam. Thumma min nutfatin. Kemudian dari nutfah. Sperma. Airmani. Itu kita. Acak cucu Adam ini. Terbuat dari nutfah. Thumma min alaqatin. Kemudian dari alaqah. Dia darah. Dia menggantung. Thumma min mudgah. Thumma min mudgah. Kemudian dari mudgah. Mudgah. Ini adalah sekerat daging. Mukallakatin. Ada yang diciptakan. Wahiri mukallakatin. Dan ada yang tidak jadi. Artinya gugur. Menjadi gugur. Bani yang keguguran. Janin yang gugur. Lino bayina lakum. Agar menjelaskan oleh kami. Kata Allah lakum bagi kalian. Lalu bagaimana kalau kita ini tidak mengkaji Al-Quran. Jadinya manusia yang sombong. Di jalan-jalan memiliki harta yang banyak merimbar wah. Merasa gagah. Apalagi memiliki jabatan. Masya Allah. Sama kita. Sama anda. Kita itu semuanya sama. Terbuat dari nutfah. Kemudian alakoh. Kemudian mudgah. Sama. Maka kita harus berkasih sayang. Sesama terbuat dari sepirma. Harus saling kasih sayang. Karena kita hakikatnya sama. Demikian. Semoga manfaat dan berokah. Lebih kurangnya minta maaf. Wallahu ta'ala a'lamu biswaab.